Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di cara CHD kali ini kita berada di mesinnya Hyundai gates disini terlihat ada bekas oli ya ini terjadi karena seal tutup klepnya sudah rusak ya sudah mulai ketas jadi ada oli yang perempes melalui seal karetnya kemudian untuk silnya saya sudah beli di online ya di Tokopedia ini KW tapi kualitasnya lumayan bagus harganya Rp 55.000 kemudian saya juga beli seal busi ya untuk jumlahnya ada empat karena businya ini ada empat belinya juga di Tokopedia kemudian kita buka ini ada baut-baut di samping kiri kemudian di sekeliling dari tutup klep ini kita buka semua menggunakan kunci 10 seluruhnya mengitari di belakang-belakang sini kita lepas juga ini untuk PCV selang PCV selang-selang terhubung kita buka pakai tank untuk mesin Hyundai gate 1400cc ini ada persamaan ya dengan Kia Rio Pride atau Hyundai Matrix jadi ketika spare part dari gate 1400 ini tidak ditemukan di online ataupun di offline kalian bisa alternatif mencari part untuk Kia Rio Pride atau Hyundai Matrix karena nomor partnya sama-sama jadi bisa saling substitusi kalau saya seringnya beli di online karena harganya lumayan bedanya jadi bisa lebih berhemat lagi untuk penggantian paking tutup klep dan seal busi ini enggak perlu pengaturan yang ribet ya jadi enggak perlu menyetting titik mati atas atau apa jadi tinggal buka aja cover tutup klepnya kemudian kita pasang silnya kita tutup lagi udah sesimpel itu mungkin untuk pengencangan tutup atau pengencangan baut-bautnya harus dengan perasaan ya jangan terlalu kencang juga takutnya nanti malah doll dan bikin rembes seringkali ketika kita membeli mobil bekas terlihat rembesan di bagian sini ya namun jangan berasumsi jelek dulu karena jika rembesnya di bagian tutup klep ini bisa kita ganti dengan biaya yang sangat murah jadi bisa juga kita buat alasan untuk diberikan diskon dari penjualnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati kemudian kabel businya kita lepas ya pastikan diingat-ingat kembali posisinya karena posisinya tidak asal ya ini ada nomor-nomornya kita sesuaikan dengan panjang pendeknya kabel businya dari coil kemudian disini bisa kita lihat ya bila kita colek menggunakan tangan disini sudah ada oli berarti sil businya perlu diganti setelah itu setelah semua baut terlepas kita angkat ya covernya apabila masih rapat bisa kita congkel sedikit menggunakan obeng oke ini kondisi setelah terlepas per klepnya ini karetnya bisa kita angkat ini terlihat sudah keras ya untuk karetnya jadi oli bisa rembes dari celah-celah tutup klepnya kemudian untuk sil busi ini juga kita kita lepas dan kita ganti karena sudah mulai keras juga ini tinggal dicabut aja ini bisa kita lihat ya ini karet sudah keras sekali sudah tidak lentur lagi ini mungkin udah dari awal beli atau sudah lama sekali tidak diganti sehingga bisa menjadi keras seperti ini kita cabut seperti ini kemudian nanti kita bersihkan menggunakan Rexco 81 supaya lebih bersih terlihat ini adalah perbedaan sil tutup klep yang lama dan yang baru yang lama sudah terlihat keras sekali dan tipis kemudian yang baru ini meskipun KW tapi dia tebal jadi bisa menahan kepesan untuk pakai dalam dari cover clapnya kita semprot ya pakai Rexco 81 supaya terlihat lebih bersih jadi kerak-keraknya biar bisa terangkat kita kosok-kosok pakai tisu ini juga tempat untuk sil businya kita bersihkan supaya sil busi yang baru bisa menapak dengan baik oke setelah bersih kita pasang dulu ini untuk sil businya bagian yang ada pernya menghadap ke atas ya atau menghadap keluar setelah terpasang kita pukul dikit-dikit menggunakan balu karet supaya dia bisa menapak dengan sempurna kemudian untuk sil tutup klepnya kita pasang mengitari pinggiran dari tutup klepnya ya pastikan sudah menapak dengan sempurna untuk lubang-lubang bautnya juga ini kalian bisa beli KW atau yang originalnya kalau ini saya beli KW karena menyesuaikan dengan budget juga untuk kualitasnya menurut penggualnya tidak terlalu buruk amat jadi lumayanlah untuk mengurangi pepesan di tutup klep kemudian ini karet sudah terpasang ya kita pastikan kembali kita cek sudah rapat tidak ada bagian yang renggang kita cek kembali dari ujung ke ujung untuk sil businya juga sudah terpasang dengan sempurna kemudian kita bersihkan ini untuk pinggiran dari bloknya kita bersihkan dari oli supaya bisa menapak dengan sempurna ini kita gosok pakai tisu saja untuk pebersihannya di bagian ini juga ada sisa-sisa dari lem atau silennya pemasangan yang lama kita bersihkan supaya karetnya tidak menonjol nantinya kemudian di bagian pojokan sini kita tambahkan lem tripodnya karena di pojokan sering rawan untuk kebocoran dari olinya kita tambahkan sedikit untuk di pojok-pocoknya oke kemudian kita rakit kembali untuk tutup clapnya kita pasang busi-busi kita kembalikan ke tempat semula pastikan kembali untuk karet sinyal tidak ada yang tertekuk ya jadi sudah menapak sempurna setelah itu kita kencangkan baut kita pasang bautnya secara menyilang untuk kekerasannya sedang saja tidak perlu terlalu rapat jadi karetnya tidak tertekan secara ekstrim dan juga untuk menghindari baut doll ya untuk pembelian sil tutup clap dan sil busi saya belinya di sini ya setelah saya cek harga terakhir masih sama ya jadi kalian bisa beli order online langsung oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati